Oke, di sini aplikasi WhatsApp sudah terlihat, di sini kita langsung saja coba untuk menginstall. Di sini ada notif download tertunda, di sini saya coba untuk menunggu beberapa menit. Setelah menunggu beberapa menit, belum ada perkembangan, di sini kita coba untuk membatalkan dan kita ulangi untuk menginstall. Namun setelah menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada perkembangan, di sini masih tertunda. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini kita coba dan akhirnya proses download sudah 100%. Di sini kita tinggal menunggu proses installnya, mudah-mudahan bisa terinstall dengan sempurna. Dan akhirnya proses instalasi sudah selesai, di sini kita sudah bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengatasi masalah download tertunda di aplikasi Playstore. Jadi di sini ketika saya ingin download atau install aplikasi, di Playstore ternyata saya tidak bisa download aplikasinya. Permasalahan Playstore tidak bisa install atau tidak bisa download aplikasi, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk faktor pertama, bisa juga karena untuk paket data yang kita gunakan sudah habis. Kemudian untuk faktor yang kedua, kemungkinan ada file sampah di aplikasi Playstore yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Untuk kasus yang pertama, biasanya kita lalai. Karena untuk paket data yang kita miliki, biasanya paket data campuran. Ada paket data regular, ada paket data aplikasi, dan ada paket data yang digunakan untuk paket malam. Di sini biasanya kita lalai. Jika untuk paket data yang kita miliki bukan paket data regular, biasanya kita tidak bisa menggunakan untuk update sebuah aplikasi di Playstore. Berarti permasalahannya bisa kita selesaikan cukup kita menggunakan sambungan wifi atau membeli paket baru. Kemudian untuk mengatasi permasalahan yang kedua, biasanya kita tidak bisa install sebuah aplikasi di Playstore. Karena aplikasi Playstore kita penuh dengan sampah yang jarang kita bersihkan. Jadi di sini kita harus rajin membersihkan file sampah yang terdapat di aplikasi Playstore. Selain itu juga ada sebab lain kita tidak bisa install aplikasi di Playstore untuk sebab yang lain. Misalnya karena untuk penyimpanan di perangkat kita sudah penuh dan tidak akan bisa untuk menambahkan aplikasi baru. Untuk permasalahan ini biasanya kita tidak bisa update sebuah aplikasi. Namun di sini kita bisa selesaikan hanya dengan meng-uninstall aplikasi terlebih dahulu baru kita install ulang. Oke untuk menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya di sini pertama-tama saya akan pastikan terlebih dahulu bahwa untuk paket data di perangkat ini sudah diaktifkan. Oke di sini untuk datanya sudah saya aktifkan sebelumnya. Kemudian saya akan langsung untuk membuka aplikasi Playstore-nya. Untuk kasus ini sebenarnya saya hanya ingin update aplikasi WhatsApp. Namun ternyata saya gagal untuk meng-update aplikasi tersebut. Di sini saya sudah mencoba untuk meng-uninstall terlebih dahulu untuk aplikasi WhatsApp-nya dan saya coba untuk menginstall ulang. Namun ternyata di sini saya gagal untuk menginstall ulang. Oke di sini saya akan perlihatkan saja. Di sini saya akan buka aplikasi Playstore dan saya akan cari aplikasi WhatsApp untuk di-install. Oke di sini aplikasi WhatsApp sudah terlihat. Di sini kita langsung saja coba untuk menginstall. Di sini ada notif download tertunda. Di sini saya coba untuk menunggu beberapa menit. Setelah menunggu beberapa menit belum ada perkembangan. Di sini kita coba untuk membatalkan dan kita ulangi untuk menginstall. Oke di sini kita ulang prosesnya. Kita masih menunggu. Di sini masih ada notif tertunda. Namun setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada perkembangan. Di sini masih tertunda. Untuk mengatasi hal tersebut. Di sini kita coba terlebih dahulu untuk menghapus file sampah yang terdapat di aplikasi Playstore. Untuk menghapus file sampah yang terdapat di aplikasi Playstore pertama-tama. Kita buka terlebih dahulu pengaturan pada perangkat Android kita. Untuk membuka pengaturan di sini kita bisa gunakan icon gear yang terdapat di sebelah pojok kanan. Kita tarik bila sisi atas ke bawah kemudian kita klik icon gearnya. Maka kita akan masuk ke menu pengaturan perangkat Android. Setelah kita memilih pengaturan Android untuk langkah berikutnya. Kita pilih pengaturan aplikasi. Atau di sini tulisannya pengaturan APL. Oke kita pilih pengaturan APL atau pengaturan aplikasi. Setelah kita memilih pengaturan aplikasi untuk langkah berikutnya. Kita pilih lagi kelola aplikasi. Kemudian setelah kita berada di halaman kelola aplikasi untuk langkah berikutnya. Kita cari aplikasi Google Playstore. Oke kita cari saja untuk aplikasi Google Playstore. Ini untuk aplikasinya kita pilih saja aplikasi Google Playstore. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini. Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial untuk ke depannya. Oke kita lanjut saja tutorialnya. Setelah kita memilih aplikasi Google Playstore untuk langkah berikutnya. Di sini kita harus menghapus file sampah. Untuk bisa menghapus file sampah secara bersih dan tidak ada yang tertinggal. Di sini kita bisa menggunakan menu hapus data. Untuk perangkat Android Redmi biasanya untuk menunya ada di bagian bawah. Namun jika perangkat Androidnya perangkat dari Samsung biasanya menu tersebut hanya bisa muncul setelah kita memilih menu penyimpanan. Oke di sini kita langsung saja pilih hapus data. Setelah kita memilih hapus data di sini ada notif. Di sini ada dua pilihan. Hapus semua data dan bersihkan charge. Untuk bisa memastikan file sampah yang terdapat di aplikasi Google Playstore hilang semua. Kita di sini pilih saja hapus semua data. Oke di sini kita pilih hapus semua data. Kemudian di sini pada konfirmasi hapus semua data. Kita klik saja tombol OK. Setelah kita menghapus semua data di aplikasi Google Playstore untuk langkah berikutnya. Kita tinggal membuka kembali aplikasi Google Playstore-nya. Dan kita coba untuk download sebuah aplikasi. Biasanya ketika pertama kali membuka aplikasi Playstore. Kita disuruh untuk login ulang ke akun Google kita. Di situ kita tinggal login ulang ke akun Google kita. Jika ternyata setelah kita menghapus semua data. Kita belum berhasil. Atau untuk aplikasi Playstore-nya belum bisa digunakan untuk download atau install aplikasi. Untuk langkah berikutnya di sini kita tinggal melakukan uninstall pembaruan. Untuk menunya yang ini. Di sini ada menu uninstall pembaruan. Ada paksa berhenti dan hapus data. Di sini untuk menu pertama sudah kita gunakan yaitu hapus data. Oke karena saya sudah menghapus semua data di aplikasi Google Playstore. Untuk langkah berikutnya saya akan coba untuk membuka aplikasi Google Playstore-nya. Kita kembali ke halaman awal pada perangkat Android kita. Kemudian kita coba untuk membuka kembali aplikasi Playstore. Karena kita sudah menghapus semua data di aplikasi Playstore. Maka di sini kita dimintai untuk login ulang ke akun Google kita. Di sini perlu saya sampaikan. Kalian jangan khawatir telah menghapus semua data di aplikasi Playstore. Hal ini tidak menyebabkan kalian kehilangan data apapun. Kecuali data file sampah yang berdapat di aplikasi tersebut. Oke di sini saya sudah berhasil masuk ke aplikasi Google Playstore. Di sini saya akan coba untuk mencari aplikasi WhatsApp. Dan saya coba untuk install kembali. Kita tuliskan saja WA. Di sini belum ketemu. Coba saya tuliskan WhatsApp. Tapi belum ketemu. Oh ini salah. Ini penelusuran film. Saya ganti saja untuk penelusuran aplikasi. Tadi salah. Di sini saya pilih saja untuk WhatsApp. Kemudian saya install. Coba apakah masih tertunda. Kita tunggu. Kita tunggu. Dan ternyata di sini untuk proses downloadnya sudah bisa berjalan. Di sini masih 0%. Di sini sudah benar-benar jalan. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke masih menunggu untuk proses downloadnya. Saya bercepat saja. Dan akhirnya proses download sudah 100%. Di sini kita tinggal menunggu proses installnya. Mudah-mudahan bisa terinstall dengan sempurna. Oke kita masih menunggu untuk proses instalasi. Dan akhirnya proses instalasi sudah selesai. Di sini kita sudah bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke sekian tutorial diri saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.